Hai YouTube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Seperti biasa, kalo awal Januari Itu aku pasti bikin yang namanya Best makeup of Kalo tahun ini ya 2022 Cuman tahun ini Aku gak pengen ngenilai Dari kualitasnya aja Tapi dari seberapa sering Aku pake di tahun itu Jadi praktikalitasnya Apa tuh? Practicality tuh apa sih? Jadi tingkat kepraktisannya juga berpengaruh nih Karena semakin praktis, semakin sering kupake Ya gak sih? Jadi langsung aja kita mulai Pertama kategorinya adalah complexion Ini adalah Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter Ya kalo gak salah nama panjangnya aku lupa ya Cuman ini kalian bisa liat beat up banget Liat ini tulisannya, logonya Semuanya udah gak ada guys Aku sebel banget sih jujur Karena kan Charlotte Tilbury ini gak murah ya Tapi kok packagingnya Begini jelek banget Cuman emang aku sering pake sih Mungkin karena aku sering pake sering bawah Jadi kayak kegesek-gesek Cuman harusnya dia bagus lah ya Packagingnya gimana sih Jadi ini tuh bisa dipakai sebagai primer Atau sebagai highlight yang soft Atau sebagai Yaudah kayak skin tint gitu Gak usah pake apa-apa lagi Karena dia udah ada coverage-nya sedikit Dia tuh bener-bener bikin Makeup kita tuh kayak cantik banget Kayak kulit kita tuh naturally glowing Suka banget Ini aku beli yang shade nomor 4 Medium Tapi sejujurnya agak sedikit kegelapan sih Keliatan gak sih Pokoknya bikin muka kita Kulit kita keliatan lebih flawless Lebih sehat Lebih glowing Tapi gak too much juga Jadi kalo misalnya kalian mau splurge makeup Apa ya yang worth it gitu Ini sih Worth it banget Next ada Something Human Breathable Cushion Nah aku pakenya Charlotte Kalo gak Nina Tapi sekarang lagi Charlotte ya Aku tuh suka banget Kayak yang lain tuh bagus-bagus juga Bagus-bagus banget cushion lokal Tapi gak tau kenapa aku tuh kayak cinta banget sama Something ini Menurut aku dia tuh yang paling nyatu sama kulit aku Kayaknya formulanya emang cocok banget nih sama jenis kulit aku Dia bener-bener kayak kawin Nyatu Melebur gitu loh guys Tapi coverage-nya tinggi Mama aku sih ya Mama aku suka bilang kalo aku pake Something tuh kayak Kamu mukanya lagi bagus banget Lagi gak ada jerawat Padahal lagi banyak bekas jerawat dan jerawatnya Cuman karena dia tertutupi Cuman keliatan natural kayak gak pake makeup-able gitu loh guys Nah ini honorable mention karena aku tuh baru pake dari November Jadi gak bisa dibilang ini yang most used gitu ya Cuman Bagus banget Dari awal aku beli sampe sekarang kayaknya aku belum berhenti pake Ini adalah Skintific Cover All Perfect Cushion Dia coverage-nya bisa di-build sampe full Tapi rasanya tetep ringan Terus gak lengket Gak banyak transfer ke masker Dan kayak tahan lama gitu loh Misalnya dipake seharian Agak keringetan Panas tuh masih nempel gitu loh guys Lanjut kalo foundation Tapi sebenernya aku disclaimer dulu ya Aku tuh sering banget pake cushion Terutama ini Tapi kalo misalnya lagi pengen yang lebih kayak proper gitu Makeup-nya kayak lebih full coverage Lebih smooth Lebih ngeblurin pori-pori Aku tuh pake ini nih sampe udah abis Tapi Alhamdulillah sudah dikirimin lagi sama tim MOP Thank you so much Aku pake shade ya udah ilang lagi nama shadenya Kalo gak salah LW LW2 ya Jadi ini adalah So Extra Peptide Sunscreen Foundation Yang aku suka kayak tadi Dia coverage-nya bagus Terus dia juga ngeblurin pori-pori Jadi kayak lebih flawless Tapi satu hal yang bikin aku sering banget pake adalah Tingkat praktisnya itu loh Dia udah ada brush-nya Dan ini brush-nya bukan brush ala-ala Ini beneran bisa dipake dan bagus Jadi gak perlu pake sponge lagi Gak usah bawa beauty blind lagi Begini kayak tahun ini adalah tahun terjarang aku pake beauty blender ya Karena aku pake brush-nya MOP atau engga Pake Apa namanya? Aplikator cushion Udah buat cream blush, cream contour juga udah Aku pake aplikator cushion seringnya Next concealer Kalo tahun-tahun sebelumnya tuh selalu SK ya Sekarang akhirnya ganti Ini adalah Something Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer Menurut aku dia tuh coverage-nya gak beda jauh sama SK Tinggian SK tapi gak beda jauh gitu Cuma dia teksturnya tuh lebih ringan Kayak lebih cair daripada SK Kalo SK kan dia creamy banget ya Tapi memang full coverage Nah kalo ini full coverage juga Cuma lebih cair Jadi di bawah mata aku tuh kayak lebih hydrating Dan lebih gak cakey Dan gak masuk ke garis-garis bawah mata aku gitu loh Terus dia juga udah ada sponge-nya Ini kalo kepepet bisa banget dipake Cuma kalo gak kepepet aku lebih suka pake Aplikator cushion sih Untuk ngeblendnya Cuma ini praktis banget juga gitu loh Jadi kayaknya emang tema complexionnya praktis ya Nah buat concealer ada satu lagi yang mau aku mention Tapi fisiknya gak ada Karena jadi ini kan aku di studio ya Sedangkan makeup aku tuh ada yang di studio Ada yang di rumah Jadi ada sekitar setengahnya produk yang hari ini akan aku bahas Gak ada fisiknya nih guys Maaf banget karena ketinggalan di rumah ya Jadi satu lagi concealer yang suka aku pake adalah Rose All Day Concealer Aku suka banget teksturnya Dia tuh agak-agak kayak antara liquid sama gel Jadi ringan banget Hydrating rasanya di bawah mata Kayak pake eye cream gitu loh Tapi memang coveragenya dia gak setinggi SK atau something ya Dia kayak medium gitu Cuma jadinya enak banget buat sehari-hari sih Karena lebih ringan ya rasanya Beralih ke bedak Kalo loose powder Aku suka banget Mother of Pearl Tapi ini gak ada juga nih produknya Karena udah habis dan aku belum beli lagi Menurut aku dia tuh Ngeblurin pori-pori Lumayan nahan minyak juga Tapi gak bikin kering Dan warnanya tuh translucent Jadi siapa aja tuh bisa pake gitu Cuman yang paling aku suka dari si loose powdernya itu adalah ngeblurinnya sih Aku pernah bikin reviewnya Aku bakal taruh linknya juga Kalo kalian belum nonton Supaya bisa tau lebih detail kenapa aku suka gitu ya Next ke compact powder Aku kayaknya emang aku lagi suka yang ngeblur-blur gitu ya Ini adalah Jekyll Blur Effect 2 Way Cake Ini yang golden Aku suka pertama Dia ngeblurin complexion Ini aku belum pake bedak Aku mau tunjukin aja kali ya ke kalian ya Jadi kayak kalo kalian ada garis-garis halus Poli-pori yang keliatan atau jelas Ini tuh bisa membantu kayak mengkamuflasekan itu semua guys Dia juga gak kering Keliatannya gak berat Gak cakey Plus dia praktis karena udah ada brushnya juga Jadi ya sesuai dengan tema kita hari ini ya Semuanya tuh yang praktis-praktis gitu Udah ada aplikatornya semua Very lightweight Tuh Dia ngambil minyak yang ada di kulit kita Tapi gak keliatan lifeless gitu loh Masih keliatan sehat banget Oke lanjut ke dekoratif muka Pertama ada blush Nah ini juga gak ada produknya Sorry banget Ini dari Rose Aku gak tau bacanya Rose atau Rose Pokoknya ini liquid blush yang sering banget Aku pake di 2022 Karena warnanya tuh unik Dia agak mau gitu Rosy mau gitu Jadi gak Kalo biasanya kan aku pakenya pink Atau peach-peach sih Lebih sering ya kan Cuman ini tuh lebih sophisticated Aku ngerasa lebih mature gitu ya Di umur aku yang sudah Akhir 20-an ini Kayak lebih cocok gitu Lebih sesuai Pigmentasinya juga bagus banget Ketahanannya oke Dia tuh finishnya matte Jadi kalo setelah kalian blend Dia bakalan nge-set terus jadi matte gitu loh Cuman sebelum nge-set Dia gampang buat di-blendnya Jadi best of both worlds lah Pokoknya itu bagus banget Terus kalo buat Powder blush-nya Aku tuh lagi suka banget Pake Ini loh Face palette-nya Second date yang Tiga tumpuk gitu Atasnya highlight Tengahnya blush Terus ada bronzer Maaf banget Barangnya juga ada di rumah Yang aku sering pake itu Yang sunshine Terutama buat Kontur sama blush-nya Karena konturnya itu Menurut aku Netral Apa ya Medium gitu loh Jadi gak terlalu gelap Tapi warnanya Gak terlalu hangat Untuk jadi kontur gitu loh Kalo misalnya terlalu hangat Kan cocoknya jadi bronzer ya Kalo ini tuh pas Buat kontur menurutku Terus blush-nya ini Tipikal yang aman Buat aku Karena warnanya warm tone Agak antara peach Sama coral gitu Pigmentasinya bagus Teksturnya tuh soft banget Battery Gampang buat di-blend Cuman kalo warna highlight-nya Itu agak pinkish gitu ya Aku kurang suka sih Aku lebih suka yang Champagne gitu Jadi Gak terlalu sering aku pake Kalo highlight-nya Dan highlight-nya itu cream Sedangkan blush sama konturnya itu Powder Kalo bronzer Aku suka lax crime Yang peanut butter cookie Warnanya itu Lebih ke arah hangat sedikit Dibanding yang second day tadi Tapi Gak terlalu orange juga Jadi Kalo misalnya lagi sehari-hari Tuh Bagus gitu Kalo misalnya aku lagi Yaudah lah Mau bronzer sama kontur Sekalian aja Digabung Dia menurut aku masih aman Gitu loh warnanya Karena gak terlalu Orange juga Highlight maaf banget Gak ada Karena aku Merasa gak ada yang menonjol Gitu loh Jadi aku pake highlight Yaudah apaan aja Gak ada satu yang sering banget aku pake Jadi kalo kalian ada rekomendasi Buat aku dan temen-temen yang lain Boleh ditinggalin di bagian komen ya Pindah ke alis Alis kesukaan aku adalah Second date brow people Itu bener-bener dia Kok bisa ya Kepikiran bikin setipis itu Karena emang jadi ngebantu banget Buat bikin strokes Yang kayak tipis banget Jadi bener-bener kayak Rambut alis gitu ya Sama itu juga habis Dan kemarin tuh aku kelewatan mulu Restocknya Jadi aku baru aja beli Cuman kan tahun baru nih Jadi belum nyampe nih Pilihan warnanya tuh ada banyak Dan enam apa ya Kalo gak salah Terus dia juga Menurut aku harganya tuh Gak semahal itu Padahal produknya sebagus itu Teksturnya gak terlalu Wax sih Tapi gak terlalu Lembek juga Pigmentasinya pas banget Aku gak suka justru Kalo pensil alis Yang terlalu Keren gitu ya Sekalian aja Eyeshadow juga dari Second date Yang root nude Aku suka karena Dia tuh kecil ya guys Pertama memang Bagus juga eyeshadownya nih Teksturnya juga soft Gampang buat di blend Pigmentasinya juga bagus Pilihan warnanya juga Menurut aku aman Buat sehari-hari Tapi dia juga ada Pilihan warna gelapnya Kalo aku mau bikin smoky eyes Ada warna matte Yang netral juga Buat ngeset Kayak Kelopak mata Atau buat transisi Warna transisi tuh ada juga Jadi lengkap banget Tapi yang bener-bener Bikin dia tuh Aku pake mulu Karena dia ukurannya kecil Kalo gak tau cuman segini Tapi udah banyak banget gitu loh Pilihan warnanya Dan udah ada kaca Jadi bener-bener Praktis banget Lalu ke mascara Oke Pertama yang paling sering banget Aku pake adalah L'Oreal Air Volume Mega Mascara Ini sampe udah jelek banget nih Tuh Udah jelek banget Dan ini udah habis Aku simpen buat video ini doang gitu Karena harusnya udah dibuang ini Ini Dia sangat-sangat mudah Untuk dihapus Tinggal pake air anget aja Bersih Tapi aku selalu tetep pake Ini sih Clancing Oil ya Karena kan sekalian buat makeup yang lain Cuman kalo Kalian gak mau Pake sesuatu yang susah Buat buat diapus Harus digosok-gosok Nanti bulu matanya rontok gitu ya Ini aja Karena dia tuh Efeknya juga bagus Walaupun gampang buat dihapus Dia bener-bener Volumizing Lengthening Lentikin juga Kayak semuanya diborong sama dia Selanjutnya Aku mau sedikit klarifikasi dulu Jadi aku nyobain ini Di Instastory Dan aku bilang kayak Maaf banget guys Aku kurang suka Walaupun kalian banyak yang rekomendasiin Ini adalah Rose All Day Thunder Lash Mascara Mereka tuh ada yang volumizing Sama yang lengthening Tapi aku lebih suka yang volumizing nih Jadi aku mau ngomongin yang volumizing aja ya Jadi waktu pertama kali coba Aku tuh gak jepit bulu mata dulu Dan ternyata itu salah banget guys Waktu itu aku ngerasa Bulu matanya tuh bagus Karena rapih gitu Kayak terpisah-pisah secara sempurna Gak ada yang clumpy Pokoknya rapih lah ya Tapi kok hasilnya gak jendar Aku kira emang karena Rose All Day tuh Estetikanya clean girl aesthetic gitu ya Jadi oh ya mungkin emang gak sesuai sama Gaya makeupku aja gitu kan Tapi pas aku cobain lagi dengan jepit bulu mata dulu Hasilnya bagus ternyata Tapi emang gak melentikan aja Ada beberapa mascara Yang gak perlu dijepit aja udah bagus Contohnya si Evolume ini ya Tapi kalau ini Dia melebatkan Melebatkan Volumizing Dia warnanya cukup hitam Memanjangkan juga Tapi emang kurang melentikan gitu Jadi kalau gak dijepit Gak keliatan hasil maksimalnya Dia waterproof Di aku gak pernah smudge Tapi sekali lagi Mata aku tuh daerahnya tidak yang berminyak Jadi mungkin gak bisa jadi patokan Tapi di aku sih Dia gak pernah ada masalah apa-apa Next mascara ini agak banyak ya Karena mascara itu kan cuma 3 bulan Jadi paling sering aku coba yang baru gitu loh Oke ini adalah Lash Bash dari BLP Nah aku tuh suka banget sama sisi yang ininya nih Untuk lower lashesnya Karena dia tuh ada 2 sisi Yang pertama yang untuk upper lashes Ini yang buat upper lashesnya Dan ini yang buat lower lashesnya Kayaknya kecil banget mini banget ya Jadi selain buat di lower lashes Aku suka pake ini buat brow gel Iya ini warnanya hitam Tapi kan rabut aku emang lagi hitam ya Jadi kayak aman-aman aja Aslong aku pakenya sedikit Nah itu hasilnya Jadi kayak bener-bener tegak seharian Karena ini kan mascara ya Bener-bener harusnya dia bikin lentik bulu mata Jadi pas dipake ke alis Kebayang gak tuh dia menegakannya Seperti apa Kategori terakhir yaitu lips Pertama lip tint dulu ya Ini produknya juga gak ada nih Ada di rumah maaf banget Padahal aku suka banget Aku sering ngomongin di Youtube Di Instagram Di TikTok Terus aku juga pernah review full di Youtube Aku bakal taruh linknya Roll over reaction dew drop Aku suka banget Yang mimosa Bahama Palm Springs Ginger ale Favorit aku Bener-bener warnanya tuh bagus-bagus banget Dan dia Glossy-nya tuh cantik dia menurut aku ya Lip tint yang finish-nya glossy Tercantik Bener-bener kayak juicy banget bibirnya Walaupun dia gak setahan lama itu ya Cuman aku gak masalah Aku bukan tipe yang kayak Harus nih lip produknya tahan lama Enggak aku gak apa-apa retouch Yang penting warna sama finish-nya tuh bagus gitu Masih di lip tint Ini adalah something umbrella lip totem Tapi spesifikly yang underground Ini warna yang aku lagi pake sekarang Lip tint coba ada yang senyut ini Senyutral ini warnanya Ini tuh udah jadi impian aku Semenjak pertama kali lip tint ngetrend Aku selalu kayak Kok gak ada yang nude ya Karena Seperti yang kalian tau Aku tuh tergila-gila banget Sama lipstick yang nude Lip cream nude Apalah nude gitu kan Cuman kalo lip tint kok gak ada gitu Selalu Terlalu coral Atau terlalu coklat Atau terlalu pink Ini tuh warna nudenya Memang masih lebih ke beige coklat gitu ya Cuman ini ter-nude Ter-pucat Ter-netral yang aku tau Lip tint yang Warnanya Gak ada lagi yang lebih bagus dari ini Menurut aku Jadi aku bener-bener ngefans banget Something tolong banget Jangan sampe discontinue Karena aku gak tau Harus gimana Kalo gak ada warna ini Halo banget Dan tentunya ada I Luna Lash Lip Oil Gak mungkin gak sih Gak masuk ke best of makeup aku Karena kan ini aku ikut meracik ya guys Formula nya Pokoknya menurut aku Ini best of both worlds Dia lip produk Tapi juga lip treatment yang bagus Warnanya cantik-cantik Shine-nya Gloss-nya cantik Tapi gak kalah Bagus juga Sisi Hydrating-nya Melembabkannya Smoothing-nya Mencerahkannya Gitu Makanya aku seneng banget Setiap ada yang DM Atau aku baca review di Shopee Bilang kayak Bibir aku tadinya kering kak Pecah-pecah Tapi jadi sehat Jadi lebih cerah Karena I Luna Lash Lip Oil Jadi bener-bener emang Niatnya I Luna Bikin produk makeup Yang juga bisa sebagai Sebagai skincare tuh Terwujudkan ternyata So thank you so much Maaf banget Mengganggu momen aja nih ya Motor As I was saying Thank you so so much Buat I Luna Sisters Dan my YouTube friends Yang udah cobain I Luna Lash Lip Oil Yang udah review di Shopee Atau DM ke aku personal Tentang feedbacknya Terima kasih Itu sangat-sangat-sangat Membantu Semoga I Luna bisa bikin produk yang Sebagus ini lagi ke depannya ya Terima kasih sudah mengapresiasi kita Sekalian colongan ya guys Aku mau swatch Ini Maverick Warnanya chocolate medium gitu Terus ini Alur Warna yang paling Sheer Kalo kalian pengen pake sebagai lip treatment aja Untuk di rumah aja Atau sebelum tidur Paling suka yang Alur Terus ada Valorous Ini warnanya yang paling Pigmented Jadi kalo misalnya kalian emang pengen Yang nutupin bibir Atau yang warnanya paling cerah Ini tuh warnanya Terra Cotaret Cakep banget Aku kan gak terlalu suka pake Warna cerah ya Tapi aku suka banget pake Valorous Karena dia kalo dipake tipis Itu bikin kesan seger aja Tapi gak terlalu bold gitu Terus ada Posh Nah kalo misalnya sukanya seger-seger Cuman gak se bold Valorous Langsung Posh aja yang diambil Anak-anak bagus banget Dia kayak fresh berry gitu Nih shiny tuh Aku pake juga deh ya Aku pake Valorous di tengah ya Jadi kayak ombre gitu Ya slushy lip oil Bisa dipakai di atas lip tint Atau lip cream Atau lip product apapun Sekali lagi memang tema 2022 itu praktis ya Jadi makeup iya Skincare iya gitu Multifungsi Banyak yang ngedeskripsiin tekstur Lush lip oil ini Kayak liquid lip balm Atau kayak Apa ya Lip oil Cuman dia tuh Enggak greasy Dan gak Kadang-kadang oil yang terlalu cair Kan dia suka kayak Apa ya Slippery gitu kan Licin Nah Ailuna tuh enggak Dia masih ada bodinya Jadi dia Lebih Ngempel gitu loh Di bibir nih Ada Nyamuk lagi Pokoknya It's a very comfortable oil Yang gak lengket Gak berat Dan nyaman banget dipake So that is it Semua produk yang sering aku pake di 2022 Aku excited banget tahun ini Bakal keluarin apa lagi ya Brand-brand makeup Thank you so much for watching And I'll see you guys On my next video Bye-bye Mwah